saya memberikan disini lalu di bawah sini saya memberikan penutup saya masukkan satu seperti ini dan else kurung buka, kurung tutup dan saya memberikan ini saya meng-copy lalu saya masukkan disini dan paste dan password yang Anda ketikan mungkin semacam ini password dan ulang password tidak sama oke, semacam itu dan jika saya simpan maka saya akan coba disini saya reload di daftar dan saya tidak menuliskan nama dan password daftar maka ada nama tampilan jika jika nama tampilan ada saya memberikan seperti ini password jika password dan nama tampilan ada pengulanganan password jika sekarang saya memberikan tidak sama passwordnya maka ada tulisan password dan ulang password tidak sama dan setelah saya menyamakan 1, 3 ada tulisan email dan disini saya memberikan email umpamanya dan disini pengulangan password belum menuliskan pengulangan password dan jika semua sudah saya tuliskan daftar maka jika saya lihat di database dan reload di anggota saya mempunyai daftar baru oke belum masuk karena apa? karena saya belum membuat koneksi dan disini saya mau memberikan include include once dan disini saya mau memberikan koneksi koneksi .php oke semacam itu dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini lalu saya reload di daftar dan disini saya mau mengisikan semuanya 1, 2, 3 dan disini email maka setelah saya klik daftar di php mayatmin saya saya sudah mempunyai 1 anggota baru tapi disini ada permasalahan di nama saya mempunyai 2 nama tampilan padahal nama tampilan ini untuk proses login dan disini saya mempunyai email dan email juga sama dan saya mau mencek jika nama itu sudah ada di database dan email yang juga ada di database saya masuk disini lagi dan di nama disini saya memberikan enter dan include include saya pindah saya pindahkan disini include nya dan oke mungkin oke semacam itu lalu disini saya memberikan dollar saya mau mengecek anggota agg sama dengan mysql query dan kurung buka kurung tutup titik koma select all from anggota anggota lalu disini oke cukup seperti itu select all from anggota lalu setelahnya saya memberikan dollar row agg dan saya memberikan mysql 6 rows semacam itu dan saya memberikan semacam ini dan dollar agg oke seperti itu dan setelah ini saya mau mendeteksi nama jika nama tampilan itu tidak sama dengan database dan disini saya cukup menuliskan semacam ini if sama dengan tanda semacam itu oke disini saya kurang satu lagi dan dollar dagg detail anggota sama dengan mysql facts asok dan dollar agg dan setelah ini saya memberikan disini dollar dagg oke semacam itu dan di dagg saya memberikan tanda semacam ini dan saya memberikan nama jika data yang ada di database tidak sama dengan dollar nt jika yang ada di database tidak ada di tidak sama dengan yang dituliskan seseorang semacam itu artinya dan disini saya hapus lalu saya pergi ke bawah dan saya menambahkan di setelah nama anda belum menuliskan nama tampilan dan disini saya memberikan kurung tutup penutupan fungsi dan disini saya memberikan disini lalu else pembukaan penutupan dan saya memberikan ini saya copy lalu saya paste disini dan disini nama yang dituliskan nama tampilan sudah ada di database mungkin semacam itu oke semacam itu database dan disini jika saya simpan lalu saya coba di sini saya mau mengetikkan nama yang sama dan jika saya klik daftar maka nama tampilan sudah ada di database oke fungsinya adalah semacam itu dan sekarang saya memberikan fungsi yang sama di email sebelum proses memasukkan database saya mau menambahkan satu lagi disini dan saya memberikan if dan disini saya memberikan sama dengan nama tampilan saya memberikan dolar DAGG DAGG lalu tanda semacam ini dan saya mengecek email untuk database dan disini tidak sama dengan dolar EM semacam itu dan jika ini tidak sama maka ada proses memasukkan database semacam itu dan saya disini memberikan fungsi penutup lalu else dan fungsi pembuka dan penutup fungsi dan disini saya memberikan eho ini sama copy lalu lalu saya memberikan disini paste dan alamat email sudah ada di database mungkin semacam itu dan sekarang jika saya simpan dan saya memberikan disini saya reload lagi dan saya memberikan nama yang sama maka disini ada nama yang sudah ada di database dan saya memberikan ini maka akan tetap tulisannya nama sebelum saya mengganti yang lain mungkin asa dan disini saya memberikan email yang sama maka disini anda belum menuliskan pengulangan oke saya mau memberikan asa dan 123 lalu email sama dan sekarang oke oke disini masih emailnya sama saya mau menghapus dulu